Oke, balik di game Captain Tsubasa Dream Team Ya, kali ini kita kelihatan banner baru yaitu Stegen Dan ini wajib buat kalian dapetin yang Apa namanya, kalau kalian emang berniat kompetitif Karena kalian punya ataupun gak punya Dia wajib Karena dia bawa skill buat dicolok ke DC Kalau lu gak punya, dia bisa jadi partner buat belian DC Ya, kepake semua Cuma akun Sultan gak gajah akun Sultan Karena orangnya udah pensi ya, jadi Ya, kita simpen aja ke pemain yang lebih limited tentunya Oke, dan kita juga ada kedatangan berita baru dari pemain kesayangan klub ya Dinaikin lagi 7% Wow Kemarin 5% ya kalau gak salah Gue gak tau sih ini dinaikin atau salah tulis ya Cuma kalau dinaikin lagi sih Ya, klub udah gak waras ya Alasan klub naikin apa Ngeganti hiddennya itu karena katanya sih gak meta Katanya terus apa Ya, pokoknya alasannya gitulah Jadi supaya biar setara muler sama Ken Ini harus di upgrade Enggak, bentar klub Gini dulu klub Masa lu sebelum rilis pemain Ya, lu coba dulu sih Ya, kalau di game-game lain Biasanya sih ada Apa ya ini punya Masa beta tester Ya, pokoknya harusnya sih Dites dulu pemainnya Kalau emang Udah cocok ya Ya, udah Rilis Kalau masih kurang ya Ntar tinggal diganti Bukan Ditinggulkan masalah Ya, gimana ya Ya, pokoknya ini salah satu Alasan yang tidak masuk akal Ya, normalnya loh ya Gue, gue ngomong game sebelah aja ya Itu, apa nama Honkai Honkai itu sebelum rilis Ada aplikasi yang namanya Gue gak tau sih Pokoknya buat tester-tester lah ya Buat dicoba-coba Nah, ntar mereka dapat feedback Ya, kalau lu gak punya orang dalam Ya, lu minta Youtuber-youtuber lah Ya, gak usah gua Gak apa-apa Gue udah pensi Iya Lu kasih mereka aplikasinya Lu kasih mereka pemain barunya Biar dicoba Ya, kurang apa Ntar tinggal lu perbaiki Ketika mau rilis ya Bukannya banner ilang lu perbaikin Ya, tambah masalah Serius, kelap Yang jelas lu harus keluarin bannernya lagi, kelap Lu keluarin bannernya Kemudian pd-nya sama Eh, kok pd sih Gua ratit Gua ratit-nya sama Kayak terakhir ilang Contoh, gua udah gaca Salinas 350 db Atau 70 kali ya Itu harus tetap 70 kali Jadi, ketika orang mau ambil gua ratit Biar dia tinggal sisanya doang Yang diambil atau Yang digaca ya Itu akan menyelesaikan masalah Kalau lu revan db-nya Nambah masalah lagi, kelap Ya, gak tau lah ya Yang jelas Ini yang seneng ya Yang punya salinas Yang apes ya Yang orang yang skip salinas Karena Mungkin berbagai alasan Mereka udah dapet 3 foul Mereka udah Apa namanya Mereka gaca Tapi dapet rebound stop Ya, pokoknya Emang Salinas sebelum di revamp itu Emang gak layak jadi keeper ya Eh, bukan berarti Langsung lu ganti Pasifnya Gimana sih Karena pusing lah Murusin club Ya, gua baru tau loh Mungkin kalian ada yang ngebang Itu ada bang 7DS Aduh, gua gak tau sih Mas yang 7DS Cuma yang jelas Selama lu Apa Selama GM ya Ganti Apa nih Loh Oh ini patch Salah coy Nah Selama GM itu Nge revamp Atau Ngubah Karakter Setelah bannernya Ilang Itu salah Paling gak ya Ketika bannernya Masih ada Jadi orang Mau gaca Ya kan Kayak marketingnya Gak sehat Marketingnya Ya, masa banner Bannernya ilang Baru diganti Orang gimana Gacanya Ya, pada nyesel Contoh kayak Apa nih Wah, piti gua tinggal 50 ya Gua udah dapet Rival Gua gacain sayang Stok Tinggal 50 doang Guarantinnya 50 doang Dia bisa ambil salinas Cuma karena salinas Lep Di stok Kalau bannernya Ilang Nah Gak usah bahas salinas Malas Oke, langsung aja Stigen Ya, yang jelas Ini worth it banget Karena dia bawa tackle Ini kekurangannya Yang DC ya Kalau lu punya DC Gaca aja Lumayan tackle-nya Ya, walaupun mungkin Dia gak bisa begal-begal Tapi ketika lu ketemu Back Ketemu Insect Master Kepake Kepake Belum ketemu Insect Master Jadi contoh Lu ketemu Siapa nanya Ketemu si Grandios ya Grandios Ijo Pasnya Pasnya Keblok Sama Stigen Tinggal Triple Tiga lu tackle Barusnya keambil Soalnya Insect Master Ya, yang jelas Worth it sih Kalau lu gak punya Stigen biru Dan punya Perian Ijo Juga tambah Worth it Supaya Perian lu bisa Ngesot ya Karena dia butuh Stigen Walaupun Dia bawa Debuff Cuma Sebenernya Ini gak terlalu jelek Kok ini Lumayan Ya, ya Debuff-nya doang Yang masalah Kalau di tim Debuff kan Agak Gak maksimal ya Cuma karena Apa namanya Si Brian butuh Stigen Ya, yaudah Gak apa-apa Mainin aja Oke, itu aja Yang jelas Ini worth it Gacha aja Kalau lu emang Brian mainin Trio Blender Ya, kalaupun lu punya Ataupun gak punya Yang DC ya Majin Kalau lu punya Berarti tinggal Colok tackle Kalau gak punya Tinggal dikombin Sama Brian Jadi kepakai Brian Dan let's go Quarantine berapa ya 250 ya Akankah langsung Dapat Karena akun Baru Ya, dan nanti Gue juga bakal Main cup ya Biar agak lama Durasinya Ya, gak juga sih Soalnya Gue bakal Menguranginan juga Tentang CTDT Mengingat Ya, channel gue Mulai mainin Banyak game Jadi Gue gak bisa Stay CTDT Apalagi Apa lagi Kau dapet Kau dapet Perkaktel Ya, apalagi Penontonnya juga Udah mulai Turun Ya, gue gak tau Emang karena Udah bosan sama gue Atau emang Game-nya yang Kayak dajal Game-nya Yang jelas Kalau gue bandingin Ya, penonton CTDT Sama yang lain Alat Ya, saya Sebagai manusia Yang butuh Uang Ya, tentu saja Melihat penguang Ya, jadi Mungkin Love-love CTDT Bakal gue kurangin Dan gue ganti Ya, kayak gini lah ya Habis gaca Mungkin PVP Kalau ada cup Kalau gak ada Ya, yaudah Gak usah Ya, oke Oke Dapet SSR Pasannya SSR disini Gak guna ya Wah, main di game Sebelah itu Dapet SSR seneng Apapun itu Yang penting SSR Di game ini dua Kalau gak dapet Incerat Berasal Sapa? Karena gak kepake Di game lain Banyak fungsinya Disini Tidak ada fungsinya Oke, multi ketiga 5 kali multi ya Kalau gak salah ya Oke, dua-dua Ya, udah mulai Udah mulai kelihatan Ampasnya Wah, lihat keeper dari tadi Pengen bahasalinas lagi Kenapa ya? Jangan bahasalinas Jangan bahasalinas Ntar dinaikin lagi Ntar startnya ya Sampai 15% Masa sih Gak ada beta testernya Di kantornya Iya, kan harusnya Sebelum pemain rilis Kan dicoba Oh, ini kurang ini Ini kelebihan ini Jadi ketika rilis Yaudah Gak usah diapa-apain Kecuali emang Udah lewat setahun Setahun Atau berapa bulan Ketika udah gak meta Direfarm Supaya balik lagi Nah, bukan lewat Seminggu Ini mana sih Red up-nya Red up-nya Red up-nya Red up-nya Red up-nya Red up-nya Kok terakhir gaca Ampas Kok bisa Ampas Oh iya Gue terakhir gaca Santana Gue terakhir gaca Santana Dan Ampas Ini masih Ampas Hoki Gue di Dreamface 2 Kayaknya Ya, gue terakhir gaca Dreamface Dapet kan Itu Salinas Apa? Rivaul Salinas Siapa lagi Hoki banget Itu yang Kemarin PM Gue butuh Salinas Yang cepet Tapi ya Gue terima Banyak DM Banyak pesan Tapi kan Gue udah bilang Yang paling cepet Yang dapet Ya, yang mau kemana Aki Gue Udi Gak keluar Namanya Ayo-ayo Kita belikan Mari kita Belikan Apa Ya, beli ya Oke Stigen Mantap Aman Stigen aman Tinggal ntar Priya-nya Cari DSR tiket Oke Kita pindah ke Akun Sultan Untuk Minecraft Bagi kalian yang Gak mau nonton Yaudah Langsung close aja Oke Kita udah di akunnya Sultan Dan ini Formasinya Ya, kalian aja Bisa jadi referensi Kalian aja Bisa jadi referensi Oke Kita balik ke Meta Club ya Jadi Gue pake Keeper Zino Karena ini Secara Logika Ini Keeper terbaik Club Secara Logika Kalau gak pake Logika Gak tau Game ini gak pake Logika Soalnya Kemudian FW-nya Si Hino Ini gue rasa Masih FW terbaik Kalau lo gak punya Yang Next Stream Yang Next Stream Juga bagus Kemudian Gue pake Subasa lagi Buat ngepas AM-nya Ada Rifoul Kemudian Ini buat Intercept Ya Subasa Ya yang jelas Celahnya Yuga doang Soalnya Ini butuh Yuga Ini butuh Yuga Raji Tornado Kalau gue ganti Males banget Yaudah Gue Gantiin Yuga Aja lah Kemudian DM-nya Gue pake Grandius Dia Amit Area Master Startnya Otomatis Cukup Tinggi Dan ini Injang Master Ini FBS Ya Itu sih Pendapat 2 Ini bukan Buat ngesot Ini buat Intercept Doang Sebenernya Gue pengen Pake Yang biru Natunya Karena Club Killer Cuma Ya Suruh Otatik Lagi Males banget Kita pake Seadanya Aja Oke Let's go Mari kita Main Gue main Akunya Seadanya Aja Walaupun Ini udah Bagus Akunya Cuma Emang Ketika Udah Mulai Apa Namanya Cup Nya Itu Udah Spesifik Tetap Harus Pindah Pindah Skill Karena Skillnya Cuma Beberapa Doang Disini Skill Skill Yang Kerawat Itu Cuma Debuff Sama Utama Yang Terpisah Yang Terpisah Itu Cuma Tim Debuff Sama Tim Utama Itu Udah Siap Tanding Sisanya Lo Harus Otatik Ya Harus Ngambilin Skill Harus Apa Oke Langsung Ketemu Superstar Ya Sepertinya Bakal Susah Gila Ada Dias Coy Dias Ini Win Matchup Bonus Ya Bener Kan Zino Kan Wow Dia Tetap Pakai Rifoul Itu Ya Padahal Gak Ada Hotline Ya Padahal Yaudah Gak Apa Suka Suka Dia Sih Ya Kan Ini Buat Celah Hapas Ini Gua Tukerin Sini Kali Ya Pasti Jadi Celah Mepas Tapi Gak Pake Hyuga Gak Bisa Ngesot Dino Pusing Yang Mak Lul KHS Ternyata Wah Bilanya Ada Dua Coy Selahkan Ngesot Gua Percaya Sama Zino Gua Percaya Sama Gentil Tapi Gua Bisa Kesini Tempat Gak Gak Bisa Lewat Ternyata Tenang Elemen Loh Pada Gak Bisa Lewat Ternyata Oke Gak Apa Ada Klub Klub Tenang Waduh Ini Gua Kasian Gentil Ini Kasian Coy Gentil Kita Ikhlaskan Lewat Aja Waduh Full Power Gak Ya Gua Takut Dieksploitasi Soalnya Sinas Percaya Sindu Percaya Sindu Keeper Terbaik Oke FB Killer Lawan Apa Penalty Area Master Aduh Aduh Kecolongan Kecolongan Oke 23K Sama Startnya Gua Menang Momentum Tapi Ya Kembali RSG Kalian Bisa Gak Tetap Susah Sisi Keeper Keeper Lawan Shooter Itu Apa Namanya Kalau Bedanya Sampai 2K Keatas Itu Banyak Masuknya Iya Jadi Ketika Perbedaan Tipis Itu Pasti Lebih Banyak Gold secuali lo hoki banget bisa bikin gak cool makanya cuma S1 pastinya gak ada gua lupa gua lupa pastinya gua cabut ya setaga setaga ya seperti inilah kawan ketika orang orang gak jelas gimana ya baju dulu aja ya ya gua lupa lah senet gua itu yang gua cabut di penyadoan atau nyata pastinya gua juga gua cabut aduh ini gimana ini untung gua gak mainin luigal ya gua sempat bikin mainin luigal cuma luigal terlalu petergantungan ala susah ini ya ngarpa renci aja lah ya gimana ya tanpa pasnya Tsubasa ya bentar gua mikir dulu kalau tanpa pasnya Tsubasa gua pas pake siapa gak ada cadangan juga gak gua atur dapet dong oke mantap dapet oke coy lah kok gitu sih kok gak match up kok gak capet kok gak match up ya ini FBS ya oke gua gak peduli kalo keambil ya mari kita coba dulu kenapa sih apa kena ya iya gara-garaan kayaknya ya misalnya ya kok masih bingung loh nyerangnya gimana ya kalo Tsubasa gak pake pas ya aduh gua lupa lu gak masukin pas gimana ya nyerangnya gua dribble ini merah-merah masalahnya pakein aja kali ya kita pakein aja kalo gua pake Rivaul iya kayaknya bisa sih kayaknya ini ada pas gak ntar coy balik liat oke oke ada pas ada pas bisa bisa harusnya bisa oke let's go kita percayakan pada Rivaul iya padahal Rivaul itu buat ngesot ketika ketemu si siapanya si ini enggak apa-apa lah ya namanya juga salah hahaha iya namanya juga salah skillset gua mikirnya harusnya kuat sih ini depan kotak penalti dikit oh dia oke let's go gua percaya ini bisa menerbangkan Zeno dia ketebak lagi apa emang gua tambah cumo ya gara-gara gak pernah nama ini oke tapi ini terbang akan kak ada keajaiban tapi kayaknya agak kejauhan sih tapi biasanya sih masuk biasanya ya gua menang elemen loh ini menang elemen apaan menang elemen apaan ini kalau kesini ke intercept gak ya kayaknya kayaknya ke intercept duluan kayaknya iya verasat gua sih ke intercept dulu gak pas sir susah amat sih ngepas toan lepas toan kok susah amat ini ada pasnya gak ini mungkin gua bisa lepas mungkin ada pasnya gak aduh gak punya pas gak punya pas dong aduh kemana ini lepas kesini nabrak gak ya semoga gak nabrak lah ya semoga gak nabrak bismillah gak ada pasnya ternyata gua yang main aja gak hafal skill setnya apaan oke dapet ya mas gak masih heran loh kok gak ada pas penyedihkan subasanya lupa-lupa gak ngejak dari awal semoga lewat lah ya ya verasat gua sih pilih blok si siapa namanya si dosa pilih blok virasat gua riva ulsan ayo ayo pilih blok jangan pilih intercept yeay nice let's go mana riva ul disini bapas sat padahal ripple gua jauh ternyata kesini aja ayo hackball 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 oke matab hackball coy let's go tapi gak stamina penuh sih bisa gak ya apalagi virasat gua sih musuhnya full power ya virasat virasat gua musuhnya full power emang timingnya gak pas timingnya gak pas banget biaya kan ya ya critical kuning mantap 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 itu maka kulitnya gimana critical critical set ya kalau triple semoga ketabrak 2 orang triple triple semoga ketabrak 2 orang oh enggak ternyata semoga mental ya semoga mental ya Rebound Sudah pusing ini Musuhnya full power Ketika musuh full power dan juga full power Itu Itu gak enak buat nyerang Karena critical tebus Ayo toh Rebound Ini ada 4-2-3 refoul 1-2-0 Diska abil Bapak kasih kade Paul Ayo toh Ambil Tepat Wah elu kena buff loh Kok bisa ambil bola sih dia Kena buff loh pada Eh tapi ini gak menang Ini gak menang match up kan Berarti stunnya kecil Normalnya Ya karena dia gak menang match up Awas kalau mau bobol Ayo ayo Ripaul Ripaul Harapan satu-satunya Harapan satu-satunya Ripaul Oke Oke Gue bisa Wancur dua kali Harusnya Ayo 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 Tabrak 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 Gosa Gosa gak punya stamina Jangan habis dulu Waktunya Setabrak Mantap Oke Oke Bisa bisa nyekil kan Bapak ini lebih hemat Oke mantap Hahaha Original genre Oke Set Let's go Pakai AM Masa ini masih gak masuk Ya pakai AM Biru Harusnya sih masuk Udah pakai AM Elemennya biru Yeay Tidak jadi galak Wah Gue bingung Ini terangnya gimana ya Gak pakai pas ya Ya gue gak punya pas coy Subasanya suruh ngepas apaan Ada gak ini yang punya pas Tapi gak S50 Sama aja Siapakah jadi playmaker Ini aja kali ya playmaker Ini babalikin Ya Yakin aja Mungkin kalau gue pakai si Siapa namanya Gue lupa namanya Oh Mungkin kalau gue pakai Si Siapa sih Yang hotline itu loh Mungkin Gampang Ngegulinnya Cuma Masanya gue gak punya pas Ini Jadi susah Ngegulinnya Ya subasaku Gak punya pas Nasi hotline nya Keluikal Luikal Nasi hotline ke luikalnya Jadi susah Oke kesini lagi dia Pasti tidak kapok Sepertinya Untuk beratapan dengan Gentile Apapun Gue pilih intercept Soalnya gue dapet Boost Petit Ini kalau Ini kalau sampai gue Kebangetan sih Udah Pasti gak nyala Boost Nggak nyala Masa kebobot Punya buan Nyala semua Oke Tidak jauh Nah mantap Dapet Waduh Gajet dilewat Waduh Waduh Lolo 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 Bisa gitu ya Masa ini gak keblok Masa ini gak keblok Yeay It's a row Bisa gitu ya Pasnya ya Kenapa gak habis Waktunya Oke aman coy Tinggal gue nyerang coy Tinggal gue nyerang Bisa gak ini Tinggal gue yang nyerang Oke So Ini Ini kesini Bisa gak ya Gue gak tau Kita coba aja lah ya Harinya sih bisa Gue takutnya sih Keepernya terlalu maju Waktunya kadang aneh Kadang keepernya maju banget Kadang bisa lewat Enggak pasti Oke bisa kayaknya Tornado shoot Masa full power Aduh full power Aduh full power coy Kenapa sih timingnya Gak pernah Pas Iya Sangat tidak diunturkan Dengan timing ya Ya Uning pula Gak putih Ya timingnya Gak pernah Pas Buat full power Tornado shoot Tornado shoot Wow Wow Oke Oke Gila comeback coy Kuatan pasu basa Pas Bisa menang ternyata Aduh Awalnya pesimis Mudur coy Mudur coy Mudur coy Mudur coy Mudur coy Mudur coy Jangan sampai gentil match up Tapi kayaknya Match up duluan sih Aduh Ini agak tuker ya Yuga sama Nato ya Eh habis woy Waktu woy Habis Prit Aduh Gak habis dong Waktu waduh Waduh Ini dikasih ke Hino Ini selesai Ini dikasih ke Hino Selesai Tidak jadi menang Tidak jadi menang Tinggal Renpunya dulu Wah Oke Dia gak pake Hino Ternyata Oke Dia mengandalkan KHS Tanpa boost ya Keeper gua pake boost Awas kalo kebobol Ya ini beda elemen doang Gua kalah elemen doang Tapi gua kenapus Liat jauh ini bedanya Awas kalo kebobol Oretachi Loh Loh Masih peluk print Woh Bro Gua masih jago Ternyata Hahaha Iya Serius gua Gua pertama pesimis loh Ketika gua lupa Ini gak punya apas Aduh Gak punya apas Gimana gua nyerangnya Wah Untung hoki ya Untung hoki Oke Itu aja Untuk video gua kali ini Yang jelas Si Stegen Buat itu Untuk digajah Ya Walaupun Lu gak punya Si Apa Walaupun lu punya Briandisi Buat dicolok Tacklenya Lumayan Dan untuk Salinas ya Gak usah diurusin lah Suka-suka Kenap Terima kasih Yang tonton Yang bisa menikmati Bro Gagam lagi semangat Di video Sampai kemudian Di next video Gila Gua masih jago Loh bro Ternyata Ya gua udah pesimis Padahal Ini gimana Menangnya Gua gak bawa Pas Ternyata Masih menang Ternyata